oke berapa nih sekarang nih ith 244 berarti 3.44 dong ini jam 3.44 ya berarti sekitar 13 jam ya oke penyesuaian cut roll dari jembatan ini ya kelar kelar, mulut kapalnya masih ngambang, gak safe untuk dipake jalan semangat pagi sobat touring pagi ini saya sudah mendarat di pelabuhan Waibalun Larantuka sekitar jam 4 pagi jadi sambil menunggu matahari terbit kami menikmati kopi dahulu di pelabuhan, baru sekitar jam 5.30 kami memulai perjalanan dengan mengintari kota Larantuka oke kita gas ke Mater Dolorosa sebagai info di Flores apalagi di Larantuka ini sudah kental banget katoliknya di Bunda Maria itu lebih banyak ih adub apalagi gue gak pake jaket hahaha ah iya lu malah lu copot ya iya tadi malah awalnya lu pake kan gak apa-apa lah dingin udara pagi pak malah jangan paru-paru aja kalau pagi gak gak mungkin paru-paru nyenyek hahaha paru-paru nyenyek anjing dar oh gak lah kalau airnya udah turun oh tetep tutup gunung ini sunrise-nya itu sunrise-nya dari sana iya kita makin nyamperin gunung iya kalau udah lari kayak gini pasti boro-boro nyapu porr ini hahaha porr ini udah gak ada nyapu pak biar gue gak lari ya lari ke kiri itu terus tentang gue Herman Herman Fernandes lupa gak ada O nya kenapa emang sama gue hahaha 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 jadi kita sunrise di sebelah sana abis itu balik lagi putus itu putus ini terus ke arah sana udah langsung cabut ya oke tuh kan tetep ketutupan bagian ini juga belum dibuka emang emang dipagerin terus apa nanti dibuka ya apanya oh ini dibuka kok sebenernya dibuka ini oh iya ini yang luber selamat pagi dari kota larantuka setelah matahari mulai terbit kami pun memutar kembali untuk mengabadikan beberapa tempat unik yang ada di dalam kota ini ini Sanara Jalan Rantuka ini Sanara Jalan Rantuka seger banget ya Flores ini oh ini gereja juga ini sepanjang jalan gereja mau loh ini bengkel bengkelnya gak ada tutup gitu doang hahaha saking amannya mungkin ya mungkin ini pertigaan masuk ke kota larantuka kita disambut sama bentuk bunda maria yuk kita kuras perut ha sekarang waktu yang kuras perut dulu masa gugup masa gugup doang yang kuras perut tengah jalan lagi ya ya wah iya ini jalan begini kenapa pemandangan dialihkan hahaha ya asih lagi gunung-gunung disitu cakep tuh aduh 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 masih sandar dia kayaknya istirahat dulu deh iya ya kemungkinan berangkatnya siang juga kayaknya kayaknya cuman lucunya itu info pelabuhan NTT tapi yang jadwalnya dari kupang-kupang aja gitu loh hahaha gak ada yang dari larantuka larantuka kan NTT ya tinggal ikutin dari dari Wai Ngapu dari Anu gak ada gitu loh mana bom bensinnya dari tadi kayaknya gak ada ya wih pemandangannya eh dan ini air dan terjadi lagi apaan ndel-ondel hahaha swee entah kenapa berulang kali pengendara-kendaraan lain memperhatikan motor saya sampai-sampai tidak memperhatikan jalan yang dituju sehingga tanpa sadar ke tengah atau bahkan hampir menabrak Ferron karena itulah Ferron menjuluki motor saya ndel-ondel karena banyak menarik perhatian pengguna jalan lainnya itu gak kutih gimana ya yang di dalam kapal kemarin ya tadi pasti ada ini nyala oh ada pickup masuk ya begitu kita keluar kan ada pickup masuk oh perasaan dari tadi gak ada nemu deh bom bensin jangan-jangan kita dikandalin oh ini 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 dia yaa oreeh 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 tutup tukup apa dusuh tunggu ajalah udah kita ke dalam aja yuk parkir di dalam aja ke dalam mana? sana kebuka oh yaudah yang penting bisa boker dan kami pun menunggu SPBU ini buka pukul 7.30 mengisi BBM dan kembali berangkat hari kita berangkat akhirnya aja lah hahaha lupa kabut banget selama beberapa hari ya oke kita dapat info mau merek nd jalannya licin abis ini belok kiri ya eh belok kanan kanan kita lewat setara oke tapi jalur utamanya malah yang suatan iya jalur utaranya kayak gini kecil lah mulus gak apa-apa hahaha tapi harusnya sih kayaknya lebih mulus ini deh soalnya secara logika lebih jarang yang masuk sini kan pasti gak tau ya kita di ciri pantai soalnya kebedaannya cuma di marka jalan kalau pesawat jalan kayaknya di beda setengah meter doang atau setengah meter gitu biar rumputnya tinggi bener jadi belahan spot hahaha jauh itu tau di omongi soalnya kalau di sini di flores ini kan rumput dibiarin ternak dikandangin kebalik sama timur timur roti itu rumput dikandangin apa tanaman dikandangin ah binatang dibiarin nah bener ya sama aja tapi harusnya ya kayak tebang adi baru diban-tebangin nih baru di arit harusnya 400 meter lagi oh iya bener 400 meter lagi kita belok ke kiri jalan potong jalan potong jalan potong iya ya bukan jalan potong mah itu masuk desa bener ini jalannya nah paling gak GPS nya bener pak hehehe ojo dirasani hahaha hahaha kenapa kok suka sekali sama larantuka 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 adem ya gila ini burung aja awannya keliatan anjing di tengah jalan sama aja hewan dikandangin tapi anjingnya berkejaran anjingnya ini yang bahaya ush ini yang lebih bahaya pak apa melintang tadi hah iya tadi dia bawanya merek-merek gitu oh wuh apa-apa sama lu kan mentalnya paling nanti muter-muter pusing nanti hahaha kayak filmnya warkov hehehe 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 hati-hati licin gak kaget ya kaget muter-muter malah kaget hehehe eh anjing salah kok kaget ya hahaha ini aspalnya cenderung bahas entah emang hujan atau memang begini tiap pagi ya kerembun gitu kayaknya hujan deh terus semalam kita di kapal ya kayak gitu pak hujannya gila gak tahu pak saya tidur hehehe weh sampai kedengeran pak udah di dalam kerotak-kerotak kerotak gitu wah kenceng banget ya sumpah yang di atas ya apa kabar lah udah itu hehehe ini paling enak di bawah sih yang di dek itu di dek kendaraan makanya yang emak-emak pada di bawah tidur ya hehehe nyampe sudah ke pantai utara no dua mantap ini jalannya kecil ini apa lah ini pinggir pantai pak ini sebenarnya bisa nantem padi ini kalau kayak gini pak padi iya nanti berasa pak agak-agak asin gimana gitu hehehe 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 soalnya kelihatan dari tanahnya coklat hehehe kalau yang waktu di Sumba atau dimana kan putih gitu kapur hehehehe hehehehe oh nanti kita yang kata jalan lurus itu gak dapet ya apa yang kata jalan lurus lempeng gitu berapa kilo tiga kilo apa-berapa gitu oh iya gak dapet ya gak dapet tapi hancur iya ya disana jalan lurus tapi ada yang banyak pelok juga tapi ini jalannya hancur loh itu parah loh ini bener-bener belusukan tadi yang lu tembak pep kemana itu ya Pantai Nangahale oh pantai bukan pantai bukan pantai sih tebing itu jadi jalannya di atas hancur wak jalannya ya sudah lah mati saja mungkin karena ini pinggir pantai kena hehehehe goyang makanya hahaha nah iyalah bener abrasif abrasif nyari apaan ya senen nyari apa cari apa hehehe gue kira hari sebetulnya enak banget tinggal disini tapi ini bukan pantai sih batu agak-agak tenang gitu gak kalau suara pantai gitu gede ini batu-batu halus bergoyang dong hehehehe gumpur nih pak apa kita balik lagi hahaha hahaha ini siapa yang lewat ya sampai kayak begini oh enggak udah terlalu lama hancur terlalu lama sedih kan bukan jalur ini kan bukan jalan nasional hahaha sama sih disini punya kan juga lebih lama tadi dan kayaknya bakal lebih lama lagi hahaha ini mah gak terima melek ini tadi harus kita tanya dulu ya ya coba aja tanya kalau gitu oh depan 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 enggak maksudnya tadi sebelum belok kanal itu kita harus kita tanya dulu udah disini mau apa lagi yang ditanya hehehehe geser ini jalannya lumpur banget loh ini makanya hahaha hahaha kok enggak tengahnya padat kok hehehehe hehehehe itu lumpur pak hahaha 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 eh pelan pelan aja ah pelan pelan itu akan mundurnya gak gak naik gak apa gak mundur hitungan mundurnya gak mundur iya maksudnya kayak 2 jam gitu 147 sih ini turun sih turun turun ya udah Alhamdulillah salah hahaha 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 udah pak ajarnya tengah itu ngapain mikir-mikir padat kan oh iya padat adu hadu adu batu Mampus loh wapus loh hahaha hahaha ah yang pengen hahaha 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 eeh hahaha hahaha него ��고 hahaha hahaha Hahahaha Aduh Pakanya Pak, jangan menyebut Nikmatin saja Puas lo Hahaha Ah Gila, tu ban pasir semua Ban gua Iya Eh anjing, gua kira batu Hahaha, gua tanya Tribal itu coraknya Tribal Hahaha Jadi mau tanya? lanjut aja dah, apa beda aja kalau kita tanya wih lumpur, ini lumpur ini, gak bisa dipilih lumpur semua ini kok pendem pak lu? lemak aja eh 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 serius saya pilih tar tar tar, dead map dulu lah jalan dulu deh kita di mana? udah di tengah-tengah balik? enggak, ini jalan turun ini aja lah, balik lagi ke selatan pampus, jalannya kayak gini jalan turun, ada jalan motong? ada jalan ke kiri lagi coba kayaknya kalau kita lewat gunung yang gak ada, apalagi gak ada di map gue lebih gak tau dah enggak, gak ada, ini ada kan jalurnya tadi ada tiga kan? jalur paling atas ini yang paling lama terus jalur satunya itu mengotong dari tengah ke atas katanya ke selatan gini aja meleset-leset pak, buat pak șiă, lu multspur begitu kayaknya sudah kita makin tinggi eee, eee a opposing gebit eee enggak lhal jembatan kenangan doang walaah udah amat dah sikat aja agak-agak sayang sih bro di ekspor eh bro di ekspor bro dibangun di stok utara Ya jalannya tambah kayak gini Bagus Gak apa-apa Selama itu kan mundurnya berjalan Aduh Aduh Pasir Sikat aja, keras kok itu Di tengah hutan ulantara gini Semoga aja gak ada keuntung bang Di tengah balik lagi mampus gue Mereka mikir ya, enak banget Kayak itu motor gede ngelewatinnya Jalan begini Matanya, matanya, matanya Deg-degnya itu loh Hahaha Wah ini, wah ini, wah ini Wah ini, oh aman Kalau kering gak tau dah ini Pasirnya Ya Gitu deh Aduh Lost in Flores Udah lah Next time Kita sampai ketemu jalur Kita ikutin yang marka jalan Utama Hahaha Kita gak usah milih-milih sosokan deh Hahaha Ini, keramik ini Wah Keramik ini Eh seriusan Sana lumpur loh Hah? Lumpur ini Balik Licin pak Baliknya baga nih Hahaha Hahaha Wah ini yang bikin hancur tuh Truck lewat Enggak pak ini Ajar kiri pak Iya tapi tetep licin itu Coba aja ya Enggak, masalah beban gue sama beban lu kan Lentengan lu Lentengan lu Waduh Halo 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 Udah kok aman Aman Eh apa itu Wih Gopupupunya lu Cakep disini Warna beda Kalo yang konsolnya kuning nih Orange Hah? Iya Warna gue bukupunya orange Tadi ada yang merah Oke Kita pilih jalan dulu Eh Ada batu di tengah Iya pak Gak ada sapi Gak ada anjing disini pak Aman pak Seorang aja gak ada Hahaha Lalu jalannya kayak gini lagi Ini kering salah bahasa salah loh Iya Kalo Kering Waduh Hahaha Airnya ngalir lu Hah? Airnya ngalir semua itu Hahaha S**t di dalam Hahaha Wuhuu Gue sikat aja dah Iya Eh 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 S**t Lari kemana nih motor Hahaha Soalnya airnya ngalir Dari tengah jalan lu lihat Ada rembusan air tuh Iya Pesanjak eh Luh mampus lu Hahaha Eh ini bel kiri Bukan 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 Terus 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 Nih Dan ini parah Ke depan itu terus Parah gini Balik aja lah kita Mau balik atau gak anse Oke kawan kawan ak Kita akhirnya menyerah hahaha Daripada jatuh lucu disini Bukan jatuh bego jatuh lucu Dan akhirnya kami pun kembali melewati jalan yang rusak tadi dan membuang waktu sekitar 1 jam di jalanan ini. Memang bener-bener kita salah, salah jalan, dalam arti harusnya ke sini dulu baru ke bawah. Biasa ngeliat pantai yang biru-biru gitu. Searah arah, arah ini, arah, arah touringnya. Iya. Meleset. Ini garisnya dicin. Oh. Cakep ya. Garisnya yang licin ya? Iya, garisnya licin. Tadi gue udah meleset duluan soalnya. Kosong, weee. Meskipun jalanan kosong, namun tetap waspada. Eh, kiri, atas. Ini beneran ini, habis duluan ini kiri-kanan ya. Apa ban? Iya. Sama. Kan gue bilang ban pinggir gue udah basah, petak. Oh. Tak makan. Jadi lebih menarik pemandangannya apa jalannya nih? Hahaha. Nah, itu yang biru. Kita kalau ngeliat pemandangannya, lurus. Nah, itu. Goodbye, itu udah. Dan ketika kami menemukan tempat ini, Tanjung Cinta, kami pun berhenti untuk menikmati pemandangan sambil sarapan. Oke. Tadi habis makan mie. Sarapan dulu. Silam teh hangat biar melek. Jalan lagi. Gila, itu. Tenang banget ya airnya. Dan jalanan di sini itu jalanan seribu tikungan. Karena topografinya naik turun gunung. Udah gas aja. Sama-sama nggak pakai GPS ini. Nah, hape-nya kan di-charge. Gue ngikutin lu aja dah. Asyik. Bisa santai gue. Iya. Bagus nih, footage-nya. Hah? Ya enggak. Gue nggak video lu. Kayak semacam drone ngikutin gitu. Di atas. Pantik mana jalannya? Panj**. Tenang gue aja. Nggak nyodok-nyodok lu kok. Tenang aja. Nggak usah merasa di sodok-sodok. Nggak. kan aneh caranya gitu cari-cari kayaknya udah mulai enak nih walunya ya udah dimul meres kalian ke Yamaha kan kalau nya ganti gigi udah mulai keras nyamput-nyamput ganti super sport aja oh ini longsor nih jalannya enak ini ya gue dibilangin Flores mah jalannya emang secapeknya dulu dah, tanggupnya seberapa luang kayak gini-gini ya dibilang ya nanti Bajawa ruteng lebih dingin lagi lebih dingin soalnya Bajawa ruteng itu atas gunung udah tepat kosong-kosong oke wah gelombang jadi kami kurang lebih sudah mengendari motor sekitar 1 jam dan masih saja tikungan ini tidak ada habisnya parah tikungannya ini hahaha lupa hampir enak kali kita ya hahaha hahaha makanya kan Pulau Seribu tikungan ini gue ngebayangin deh pakai Avanza Pesenia pertama generasi pertama duduk paling belakang wah gila muntah tujuh ronde kali tujuh ronde di deplot kali ya hahaha muntah kok tujuh ronde gue ranjak ternyata agak gigi tiga gue akan naik ini gak ada markah view-nya cakep gak ada ininya lagi penahannya oke karena hujan gue nanti dulu ya nah sepuluh menit dari detek hujan pertama ini kering 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 gila awur jalannya gak longsor dengan pasir tahan pas pagi hahaha heee kok gil makan pak oh mereka makan yuk jalannya lumayan bagus nih hahaha lumayan bagus ya ya ini pantai udah ya jalur yang ke utara mana ketemunya tadi kayaknya mau dilihat apa di GPS boleh yaudah pinggir habis sekolah habis sekolah aja ini triturnya ntar lagi marah kayaknya ini maksud lu apa nyali berhenti nyali berhenti hahaha jauh pak jauh ini nangahale itu kurang lebih sekitar 2,4 kg apa kesitu foto-foto itu dilihat dari atas sih coba dilihat aja yuk foto-foto langsung cabut lagi ini ini jam 11 yuk kita berangkat setengah 8 ya ah jarak 70 kg itu tadi kan info nya 2 jam oh ternyata cuma 1,5 2 jam tapi lu ngitungnya mobil pak eh ini setengah ini diomong ini bukan jam 10 pak jam 11 pak iya kan kita cepet berhenti yang makan mie oh iya wah samtang mie nya udah gak terasa lupa dia hahaha jangan merepet kiri ya pasir wah hati 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 ada besi tinggi itu bolong berarti kayaknya kayaknya ini belok ke kanan habis itu sebelah kanan jalan kayaknya disitu itu deh iya kan tuh mobilnya ibuat mainan lu parah hah ini nyali jadi kita depan berhenti hahaha kayaknya yang lebih jauh sini ke kelimut tuh ya daripada laran tuka ya iyalah karena ternyata untuk menuju ke Nangahale kita harus keluar dari jalur utama akhirnya kita lanjut terus memenuju kota Maumere kita udah sampai kayaknya ini udah masuk apa sih ini kabupaten apa sih kak ya ya abis ini Maumere ini lah Maumere ini udah masuk Maumere ya iya 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 besiin gue dua bar isi dulu apa? nanti di kota isi takut kena Guaahu kali ya kenapa? gua lewat dia minggir gitu hahaha enak ya kadang-kadang kalau lagi kayak gini jalan Yamaha ini eh rusak sehingga kami harus pindah ke dealer yang satunya lagi dan akhirnya kami memutuskan langsung saja untuk mencari makan di kota dan kembali lagi kami makan sesuai rekomendasi warga sekitar yaitu lagi-lagi nasi padang total biaya yang saya keluarkan adalah terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya follow kami juga di Instagram di at high touring terima kasih ke patah kanan eh kanan kiri way out tadi turun dari kupang larantuka videonya sampai jumpa sampai jumpa red